Kucing Besar Kucing Besar Kucing Besar Seekor Cita menyerang aktor komedi Hollywood Adam Sandler Pemain film Hotel Transylvania ini memang gemar melakukan perjalanan jauh setelah kesibukan syutingnya Adam mengaku pernah nyaris tewas diserang seekor cita saat ia sedang bersafar di Afrika Tanpa diduga seekor kucing besar nan buas itu melompat ke punggungnya sehingga membuat dirinya tak berdaya Insiden itu terjadi akibat posisi Adam yang membungkuk terlalu rendah saat memberikan air pada cita tersebut yang sebelumnya berkeliaran di sekitar Adam Meski demikian Adam masih beruntung karena akhirnya ia selamat Selanjutnya adalah kisah aksi keganasan dua ekor singa yang menyerang seorang gadis Hal itu terjadi karena korban bernama Lauren Pagan ini ingin mencium salah seekor dari singa-singa tersebut dari balik kandang Kejadian itu dialami gadis asal Kanada ini di pusat rehabilitasi hewan buas Moholo-Holo Afrika Selatan Saat itu Lauren Pagan, perlawan yang bekerja sebagai pembersih kandang hewan berdiri dekat dengan pagar dua kucing besar itu Tiba-tiba seekor singa menarik kakinya dari celah pagar dan mencoba untuk menarik badannya masuk ke kandang Beruntung ia berhasil lolos dari serangan kedua singa itu setelah diselamatkan oleh seorang rekan kerjanya Meski mendapat 10 luka cakaran akibat insiden tersebut, Lauren Pagan tidak mengalami trauma Berikutnya adalah kisah aksi keganasan tiga ekor singa Afrika yang telah menewaskan dua orang warga di Zimbabwe Aksi ini terjadi setelah mereka lolos dari sebuah tempat konservasi satwa liar di sana Korban tewas pertama seorang laki-laki berusia 70 tahun yang sedang berjalan ke sebuah bar di pinggiran kota Tak berselang lama, singa-singa itu kemudian menyerang seorang perempuan di sebuah taman hingga meninggal Para pemburu kemudian dikerahkan dan perangkap pun dipasang untuk melompokkan kucing-kucing buas itu Untunglah 8 Maret 2013 lalu ketiga singa pembunuh tersebut berhasil ditangkap di dekat pinggiran kota Kariba Berlanjut ke kisah aksi keganasan harimau di kebun binatang Bronx di New York, Amerika Serikat yang menerekam seseorang hingga mengalami luka parah Pada 21 September 2012 lalu, seorang pria berusia 25 tahunan terjun dari kereta monorail dengan ketinggian 6 meter ke kandang harimau Demi menyelamatkan diri dari serangan harimau, pria tersebut sampai berguling ke bawah kabel listrik Tugas pembun binatang kemudian berusaha menyelamatkannya dengan menggunakan alat kemadam kebakaran untuk menghentikan serangan harimau Dalam kondisi kritis, dengan luka yang cukup dalam di bagian punggung, pria ini langsung dilarikan ke rumah sakit Seekor harimau Sumatera menyerang seorang pekerja lepasan di kebun binatang South Lake, Cumbria, Inggris hingga tewas Peristiwa yang terjadi pada 24 Mei 2013 lalu ini disaksikan para pemujung Wanita bernama Sarah Miklay ini diterkam seekor harimau Sumatera saat ia masuk ke kandang kucing besar itu Sayangnya, wanita 24 tahunan ini memasuki kandang hewan buas tersebut tanpa prosedur yang seharusnya Sementara kucing besar ini sedang dalam keadaan pelaparan Sebenarnya, kebun binatang tempat Sarah bekerja pernah mendapat pujian akan keamanannya Kandang kucing besar dan buas di sana terdiri dari beberapa pagar kandang dalam dan luar yang dihubungkan dengan pintu terkunci Dan dalam melaksanakan tugasnya, penjaga kebun binatang harus melewati beberapa bagian untuk memastikan keamanan saat bekerja Seekor harimau putih dilaporkan menyerang seorang petugas kebun binatang di Zion Wildlife Gardens di kota Wangerei, Auckland, Selandia Baru Terangan yang sampai menewaskan korban ini terjadi di saat kedua petugas kebun binatang masuk ke dalam kandang harimau tersebut untuk membersihkan kandangnya Nah, seharimau itu tiba-tiba menerekam salah seorang petugas Sementara seorang petugas lainnya berusaha membantu membebaskan rekannya yang menjadi bulan-bulanan kucing buas itu Karena tak mau melepaskan korbannya, terpaksa harimau itu ditemak mati Selanjutnya adalah aksi lima ekor singa jantan yang menyerang seorang turis di Zimbabwe Serangan itu terjadi tiba-tiba saat turis tersebut sedang berenang di cagar alam Pulsmana, Zimbabwe, Afrika Akibatnya pria bernama Peter Evershade ini tewas dengan luka serius di bagian kepala dan tenggorokannya Menurut Rodriguez, teman korban, ia sempat mendengar teriakan pria naas 59 tahunan itu sebelum menemukan tubuh kawannya yang mengenaskan Petugas penjaga satwa liar pun segera datang seiring laporan Rodriguez Dan kelima singa itu pun mundur setelah para petugas menghampiri dengan menyorot lampu dan melepaskan tembakan ke udara Pemirsa itulah ketujuh aksi keganasan kucing besar versi on the spot Ada badai tornado buatan Ada gunung berapi buatan Ada air terjun buatan Seperti apakah tujuh tiruan alam karya manusia yang menakjubkan? Nantikan informasinya sesaat lagi Terima kasih telah menonton!